Pemirsa PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono, mendatangi salah satu pondok pesantren tertua di kota Makassar, Solosi Selatan, Ponpes Tilawah dan Tahfizul Quran, Yayasan Masjid Takwa untuk menjalin silaturahmi. Kedatangan Mardiono disambut langsung oleh pimpinan pondok pesantren M. Yusuf, pimpinan Ponpes Tilawah dan Tahfizul Quran, mendoakan Partai Persatuan Pembangunan bisa kembali berjaya dan lebih baik pada pemilu 2024 mendatang. Kunjungan PLT Ketua Umum P3 tersebut di pesantren ini merupakan bentuk tanggung jawab. Pasalnya pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh anggota fraksi P3 di DPR RI pada tahun 60-an silam dan hingga kini masih tetap eksis mencetak generasi penerus bangsa. Dan kemudian nanti ke depan ya tentu menjadi tanggung jawab kita semua bersama-sama dengan para pengus untuk kita dorong agar pesantren ini terus maju dan nanti dapat melahirkan anak-anak didik ya lebih banyak lagi.